Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Yang ketiga itu yang perturut hawa nafsunya, alibid atau alimaksiat itu sebesar. Kemudian yang keempat, yang rajin ibadah, yang punya keutamaan ibadah tetapi tidak memiliki kefakihan. Berarti tidak paham ilmu di situ, dia cuma rajin ibadah saja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Ya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir, yaitu yang berilmu di antara mereka. Jika mereka mengambil ilmu dari asagir, ini bukan orang berilmu, itu alibid atau, dan orang-orang jelek di antara mereka, yang rusak di antara mereka, ini saya, mereka akan binasa. Terima kasih telah menonton!